Aksi pelaku pembunuhan perempuan yang jasadnya dibuang ke kolong tol peca kayu Bekasi terekam CCTV saat hendak membuang jasad korbannya. Salah satu kamera pengawas di apartemen yang menjadi lokasi pembunuhan memperlihatkan tersangka R membawa jasad korban yang sudah dibungkus plastik hitam dengan menggunakan troli. Saat itu CCTV menunjukkan pukul 19.25 waktu Indonesia Barat. Pelaku mengenakan kaos berwarna putih terlihat berjalan dari lorong lantai 18 sambil mendorong troli. Pelaku masuk ke lift dan menyapa orang yang sudah terlebih dahulu berada di dalam lift dengan melepas senyum. Saat berada di lantai 9, lift terbuka dan terlihat satu orang lainnya kembali masuk. Pelaku kembali menyapa pria itu sambil melepas senyum. Saat ini pelaku tersebut telah ditangkap di kawasan Pondok Gede pada selasa 18 Oktober 2022 saat hendak menjual laptop milik korbannya. Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal 340 subsidiar pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Terima kasih telah menonton!